Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ini saya mau mereview ini ini saya baru saja beli box ini saya baru beli box listrik ini keluar ini harganya murah sekali 220 ribu harganya nanti linknya disertakan siapa tahu ada yang mau beli tapi dengan catatan saya bukan penjualnya saya cuma mereview saja ini dengan harga 220 ribu ini untuk kualitas bagaimana warganya segitu ya kualitasnya ya dibilang ya lumayan lah setidaknya ada boxnya lah daripada pakai triplex yang tipis-tipis itu tipis sekali ini datang ini perpaknya perpaknya packingnya cuma kardus sama plastik tapi alhamdulillah ini kutuh semuanya ini kutuh semua sisinya kutuh dulu saya waktu beli pertama ini begini nih datang ini begini nih nih dulu ini yang ini tapi beda toko ya itu beda walaikum salam itu beda toko kalau yang ini nih harganya 220 ribu tapi menurut saya ini lumayan ini kualitasnya ya menurut saya lumayan bagus untuk keamanan untuk ini ya menurut saya lumayan lah kalau enggak iya diminum itu kalau enggak pakai bau kan bahaya bahaya kalau konslet apa kan menimbulkan api kalau enggak ditaruh di dalam bau besi kan kurang aman setidaknya kita memenuhi syarat lah ada bau nya ini ukurannya ini 40 panjangnya kebawah itu 60 220 ribu menurut saya ya lumayan ini ini tebalnya ini paling ya berapa ini loh segini nih mana sih paling 0,0 tipis tuh tipis ini rencana nanti saya mau pasang di sini itu inverter inverter minum dulu duduk-duduk minum-duduk nanti di sini trafonya di sini trafo yang 12 kg itu rangkaiannya di sini jangan di sini terus di sini nih kipas kipas exhaust nah kipas ininya di sini di bawah nanti rencana seperti itu nah ini ini nanti kekuatannya ini kan kurang nih yang dulu-dulu itu lah ini base plate-nya ini kurang karena tipis ini nah ini hati-hati jangan mengandalkan apa namanya jangan mengandalkan cuma dua baut ini 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 bahaya ini jadi nanti kalau mau buat inverter dengan trafo EGS yang besar itu kalau saya itu yang kemarin-kemarin ini di sini di bor lagi di bor lagi di nabolnya itu langsung ke sini sama ke sini ke sini 4 pocok itu pakai di nabol langsung ke tembok karena apa ini kan tipis kalau kita ngandalkan ini aja ini cuma ditutul pakai las itu las listrik bautnya cuma dua itu atas bawah kalau diandalkan itu diganduli trafo sampai 15 kilo itu yang punya EGS itu ya alamat bisa meleot itu harus kita siasati ini kalau nggak disiasati dengan di nabol itu di nabol nanti ya bisa meleot karena tipis kopi ini papa tumpah nanti seperti itu siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini bingung milih box box yang seperti apa sih di toko online itu mahal-mahal udah harganya mahal-mahal kualitasnya ya kurang tahu ya kalau yang tebal itu ya lumayan yang tebal kayak gini ini tebal malah sakit ini rinyah murah meriah ini cuma seratus seratus dua puluh berapa ya murah sekali kalau yang ini ini dua ratus dua puluh suaranya aja itu jauh sama ini jauh sekali ini nah ini tebal sekali ini harganya murah cuci gudang Rp 50.000 awas teg kopinya bapak tumpah nah itu ini inverternya ini mau mau saya masukkan ke sini yang ini yang 20 MOSFET ini ke sini untuk menggantikan ini nah itu trafo yang besar itu yang 15 kiloan itu mau nanti masuk ke situ itu nanti saya menyiasatinya disini langsung dinabol dibor dibor langsung ke tembok biar nanti kalau dibebani trafo ini ya kuat gak meleot ini juga nanti kemungkinan dalamnya nanti saya kasih sedikit ganjil apa kayu atau apa kalau enggak nanti kalau saya kencangkan disini pakai kunci T kunci T10 itu nanti ininya ikut lagnya ikut meleot karena memang tipis tapi tetap kita bisa gunakan tetap bisa kita gunakan dengan kualitas yang lumayan ini harga cuma 220 menurut saya ya pantas-pantas saja lah lumayan tetap kita pakai box semuanya nah nanti untuk melubanginya ini bagaimana kalau melubanginya saya sudah punya apa namanya itu saya punya hole show yang besar sekali ini disini bisa untuk melubangi 8 cm ini untuk melubanginya ini 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 kalau boxnya yang kualitasnya seperti ini buat melubangi ini saya enggak begitu capek ini hole show 80 mm atau 8 cm lah ya ini buat melubangi jadi nanti saya melubangi ini 8 cm lah ini awas sayang awas sayang ambil ini nanti di depan ini enggak ada enggak ada wattmeter enggak ada apa enggak ada lampu pilot itu enggak ada saya cuma tabur 1 disini sekitar 13 mm nanti buat saklar aja itu saklar apa namanya commentary speed macam ini itu aja saya enggak mau capek-capek melubangi ya bisa saja lah saya pakai Dremel tool untuk melubangi tapi saya kepingin yang punya saya itu modelnya pakai perintah suara tombol-tombolnya enggak ada begitu itu aja reviewnya review panel murah harganya cuma Rp220.000 di Tokopedia siapa tahu ada yang membutuhkan ada yang penasaran mungkin pernah lihat di Tokopedia tapi kan mau beli ini bagus apa enggak ini kan ragu-ragu ya saya reviewkan begitu kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh